Hai 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 ehh waduh main cadangan waduh main cadangan waduh main cadangan ehh podcast pemain cadangan kalau bisa jadi pemain cadangan kenapa harus jadi pemain inti Gigi woi koch main lu udah dateng yaudah ayo siap ini ada temen gua nanyain masalah sepatu basket lu kasih tau deh cadangan nurse pas tuh gua lagi buka nih www.hoopsindonesia.co.id jadi ini paling gampang sebenernya kalo gua gini kalo gua sih paling sering di Hoops Indonesia kalo di Jakarta ya selain city terus kan sebenernya di Grand Indonesia juga ada kalo di Jakarta tapi kan kalo di luar kota paling enak liat website nah ini oh jadi cadangan nurse tuh bisa beli gak harus langsung ke store kalo misalnya jauh bisa website iya liat website daftar beli disini langsung nanti dikirim eh kok ada diskonan? ada diskonan lagi banyak diskon sekarang tuh oh menarik banget cadangan nurse pokoknya jangan ragu-ragu untuk bisa liat websitenya Hoops Indonesia iya iya juga marketplace ada gak? ada juga gak soalnya nanya ke gue iya nih sepatu basket ini sebenernya gak abis-abis Jo bener sih gak cuman warnanya aja tapi juga merk makin banyak loh merk juga makin banyak kita kalo ngomong Nike Nike ada Adidas ada Adidas ada Under Armor ada dan lain-lain disini nih? ada inget ya Hoops Indonesia paling lengkap paling besar untuk sepatu basket di Indonesia iya Hoops Indonesia the biggest ever ini gue beli satu nih lah kok lu langsung beli eh lu kerja dulu kiri dulu nih gue beli kiri dulu beli yang kiri dulu kanannya nanti besok keren lagi itu udah dateng tuh ayo coach ayo coach selamat dateng ternyata beneran loh yaa siap thank you for coming silahkan duduk ini adalah pelatih yang lagi dicari wiii apa dicari mas siapa? dicari sama kita lah iya sama karena pada saat kita ngopas Borneo Honebils kalah kita lalu yes kok? bisa diundang oh kalo engga susah si dulu coach mayo once again diundangin nanti kaget gue seneng banget eh kok kalo lu dengerin podcast kita salah satu yang selalu mendukung Borneo iya jujur ya bukan di luar gue bukan orang montianak ya tapi gue suka cowok-coyok montianak wooo tapi coach mayo sekali lagi terimakasih sudah hadir ketemu sama cadangan nurse di pemain cadangan on youtube ini iya tapi boleh ga sih sebenernya gini sebelumnya tahan dulu jo gue cuman mau ngomong dulu biar cadangan gue tau salah satu yang paling excited dan pengen cepet ngobrol dengan ketemu adalah ujo bener ga jo lu pengen ketemu karena kalo gue sering emang kita sering berapa kali ketemu lah ya ujo tuh gi coba 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 dia pengen ketemu makanya gue aku banyak nanya lah gue cabut ya eh engga gitu caranya pertama gue adalah satu diantara banyak orang yang terkejut banget ketika Ogi bilang ini coach mayo cocok banget lu liat harus liat coach mayo kalo misalnya megang kayaknya dia kompeten deh untuk bisa megang satu tim besar eh satu tim di IBL dan ternyata kejadian iya kejadiannya Borneo ya selalu tepuk tangan dulu untuk Borneo dong Hornbius dong itu pas banget ya kok bisa pas gitu ya itu dia tapi pertanyaannya adalah untuk gue yang tidak tau terlalu banyak ini sebenernya karirnya coach mayo itu dari mana ke mana ke mana sampai ke Hornbius ini gimana sih coach cerita dong sedikit oh gini kalo dari karir ke pelatihan gue tuh mulai ngelatih dari perbanas tahun 2005 itu yang siapa jamannya siapa 2005 boleh gak 2005 itu Christian Ronaldo Citepu wow sekarang udah alumnus iya sekarang udah besar udah jadi COO nya Satria Muda ya iya bener bener terus itu berapa lama tuh coach di perbanas sampai 2010 terakhir dua tahun ya enggak 2005 sampai 2010 tapi tapi pernah skip di 2008 oke kembali lagi 2009 dan 2010 oke setelah itu ada klub amatir di JKI Divisi 2 waktu saya masuk dia udah juara di Kejurkot Jakarta Pusat sebut nama apa sih dulu namanya Alaska owner ownernya itu alumni Alazar Kelapa Gading makanya timnya disebut nama Alaska gue gue tau Alexis itu alumni kakek-kakek yang mau eksis gitu oke terus 2011 jadi duap amatir jadi duap amatir di 2011 itu mereka udah juara di Kejurkot Jakarta Timur abis itu udah kejur kejur prof untuk naik ke divisi 1 itu udah gue yang pegang hasilnya juara di Kejurkot akhirnya naik ke divisi 1 tahun musim depannya keren nah tahun depannya itu di divisi 1 kita juga juara tahun itu oke finalnya dulu kalo kalo Mas Ujo sama Ogi pernah tau Ibercem dulu nama klub pernah denger gua pernah denger Jakarta ya Jakarta itu pelatihnya Yus Tomo di regular dia ada 2 series plus final 4 wow di regular series kita kalah sama klub itu 202 tapi di final karena cuma satu game kalo betul kita bisa bales oke udah tuh nah itu 2011 ya kalo gak salah 2011 atau 2012 nah setelah itu ditelepon sama Kak Amran Wan Amran Wan Amran ini coach juga pelatih timnas 2015 iya betul sebenernya 2013 dulu 2013 udah duluan udah duluan tapi sempet dia ngelatih gaknya 2013 waktu itu lupa deh yang ke Kamboja dia akhirnya ah disitu Kak Amran juga pegang pelatih sebagai head coach di Hangtuah oke Sumsel oke dulu sebelum Hangtuah atau namanya Mubah Mubah Hangtuah waktu itu Hangtuah Sumsel oke ini kebawa terus nih iya berarti pertama profesional Mubah Hangtuah itu betul jujur gua juga baru sadar baru ngeh iya iya terus 6 seri doang tapi 6 seri aja 6 seri doang after that dulu kan maksudnya jaman itu jaman NBL ya NBL betul jadi jaman NBL itu 6 seri doang karena pelatihnya di boycott oh gitu kamerannya berarti di boycott kameran di boycott iya maksudnya pemainnya menolak karena ke ya Kak kita tahu lah kameran seperti apa kan keras keras segala macem tapi banyak hasil prestasi juga banyak iya pada saat itu karena pelatihnya nggak kameran lagi saya juga mundur oke karena iya ngajak saya kan kameran nghargain hari itu tapi sampai ditawarin nggak waktu itu untuk naik oh nggak nggak jadi maksudnya kasarnya satu gerbong mundur gitu ya dulu saya tuh ada asistennya ada bertiga iya bertiga kalau nggak salah ada Mario Sangor iya ada Koko Heru Koko Heru ada Koko Heru ada saya juga disitu oke bertiga nah setelah 6 seri itu karena kamerannya mundur saya berfikiran saya juga saya juga mundur iya saya harus pilih cari tim dan waktu itu saya mau belajar setiap kawan ikut mundur terus bilang waduh terlalu mundur terlalu mundur nih terlalu mundur nih berdua hari masih kuat gua wah gua 2 tahun dia nggak makan harus cari tim harus cari tim kebetulan pengen belajar iya jadi belajar waktu itu tuh ada pelatih asing di NBL di salah satu klub stadium Jakarta siapa ya namanya Frank Kilim Frank Kilim oh iya 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 akhirnya saya coba kontak manajernya dulu Tony Puah iya tau gua dong boleh dong saya belajar sama dia terus ya coba diskusi sama pelatihnya akhirnya saya bisa bisa diterima disana oke stadium dari berarti disitu ke stadium dulu stadium dulu dan harapan untuk belajar belajar stadiumnya atau di malionya oke terus niatan untuk dapat pelajaran dari Franklin itu gimana waktu itu waktu itu waktu itu bener-bener good decision beda dia beda beda gaya dengan pelatih-pelatih yang pernah pernah saya lihat gitu ya karena dia keras di latihan luar biasa agresivitas tinggi dari kabaran ke Franky Franky itu terkenal mulut juga ya termasuk mulut juga ya wow gokil iya 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 kalau bisa dibilang cipratan ludahnya ludahnya itu bisa sampai ke mukanya pemain karena saking kerasnya gitu kan dia kan gila gila nah itu sih yang saya dapet ya selain teknik dan lain-lain tapi semangat dia dalam latihan proses dia di latihan ya nge-breakdown scouting lawan segala macem itu tuh ya itu berharga sekali sih pada saat itu ya oke di stadium berapa lama? kebetulan cuman 4 bulan oh 4 bulan wow dia emang konsep yang short core short bukan 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 niat 2 short core sih sebenernya bukan niat 2 short core kan rapatnya less kan lu bilang 4 bulan karena lu waktu ngomong ke Tony Puah lu ya kan ke manager lu bilang boleh gak gua belajar mau yang berapa mau program berapa nih iya 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 bener-bener juga sih iya setelah itu nah setelah itu sebenernya pada saat itu setelah musim itu berakhir Franky Lim harusnya dia masih ada di tim itu oke Karena ada beberapa situasi lah maksudnya ya mungkin salah satunya karena pemain gak dapet dan ketidak cocokan dengan owner atau manajemen kayak gitu akhirnya Coach Frankie itu memutuskan untuk tidak balik ke stadium Oke Nah pada saat itu ada beberapa pelatih lah yang ditawarkan untuk masuk salah satunya Almarhum Hoksui Ini apa edi edi santoso santoso ya tapi tidak mungkin tidak ada cocok ya nggak berjodoh akhirnya beliau nya nggak jadi ya udah kita berjalan dengan saya sama Mastri waktu itu Triatian Adiloka Triatian Adiloka Nah waktu duet duet belum belum itu belum belum masuk ke season nah kameran telepon lagi aduh Oke Pada saat itu kameran Gue udah lama gak makan nih kata kameran Sekarang lu mau ngajak gua nggak katanya gitu Nah kameran telepon lagi tuh pada saat itu tuh ada kameran tuh dapet tawaran untuk jadi advisernya di Satria Muda Oke Kebetulan salah satu asistennya Satria Muda itu mundur Kalau saya lupa ya namanya Oke Gue inget-inget namanya siapa ya Yang menado Aduh yang menado emang hanya satu orang coach Coach Firman Lupa 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 Karena inget nggak coach Firman Nah coach Firman itu kalau nggak salah dia itu mundur waktu itu tuh Staff kepelatihannya Satria Muda tuh ada Cokorda WIWIN Iya WIWIN Asisten Yobel dengan Firman Oke Firman mundur Firman mundur Akhirnya kosong posisi satu disitu yang menawarin sebenarnya kameran Karena kameran advisor disitu Mau nggak lo masuk Mau nggak masuk Ditawarin Ya mau Saya bilang SM bagian ya Siapa yang nggak mau ke SM Betul Iya Ya kan ya Saya terima kerjaannya itu Yang kontak TBB Iya Betul Sekarang komisaris Wow Oke Komisaris luar biasa Luar biasa itu Oke Nah Berarti mulai di SM Kita mulai di SM Betul Karena disitulah orang Akhirnya makin tau siapa lah Coach Mael Bener Prestasi begitu banyak Total juara bersama SM adalah Empat kali Empat kali Wow Oke Nah tapi sebenernya Kalau kita langsung fast forward gitu ya Ternyata Kan kita melihat Kalau misalnya di season ini Borneo itu adalah Di awal sih sangat-sangat tidak meyakinkan ya Bener-bener Yang namanya 0-7 itu disebut-sebut terus gitu loh Ada pembicaraan Tidak Tidak Apa ya Tidak men-discreditkan pelatih sebelumnya Betul Tapi kita tahu apa yang sudah dilakukan Yang terbaik Pada saat itu emang tidak bisa Mendapatkan pemenangan Gak perform ya Banyak faktor pasti ya Coach Kalau kita ngomong di Liga sekarang ya Betul 0-6 Coach dateng Malah 0-7 0-7 Iya Tapi 0-7 nya over time loh Iya 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 Tentu pasti ada ya Ada tapi Ada tapi Pertanyaannya Coach adalah Ketika lu dateng Yang lu lihat tuh sebenarnya apa Gini apa yang gua bisa Acak-acakan kah Atau gak gini Aduh Gini gua ketibaan pulung nih Bisa aja gitu Atau gak Kayaknya harusnya ininya deh gini-gini Yang lu lihat Pertama Workflow kali ya Workflow Workflownya Team ini tuh seperti apa sih Maksudnya Jobdesk Orang-orang Yang selain atlet Iya Di sisi Operation juga Itu yang Itu yang saya perhatiin Pertama kan Coaching staff Manajemen dan gitu-gitu ya Iya Dan waktu itu Apa yang lu lihat? Hmm Berantakan? Bukan berantakan ya Kalau saya bilang Tidak efektif? Tidak efektif Bukan tidak efektif juga ya Tidak ada Mereka kurang Mereka harus Kita harus memaksimalkan Selain atlet Staff-staff yang ada Apa yang mereka bisa Apa yang mereka mampu Itu yang harus Kita maksimalin Berarti belum optimal tuh Waktu lu masuk Kalau saya bilang sih Belum Belum optimal Akhirnya itu yang dibenahin dulu Workflow segala macem Ya Kita ngomongin staff dulu lah Baru kita turunin ke bawah Terus kita ngomongin operation Kayak gitu kan Iya Jadi semuanya harus Bisa ngejar Tim ini nih Targetnya apa Mau dibawa kemana gitu Lu banyak ya Gak langsung ke tim Tapi ke pinggirnya dulu Pinggirnya tim ya Kalau yang di tim Kan cuman Sorry Empat jam Satu hari Iya Tapi kan kita punya waktu sisa Yang untuk kita ngerjain Yang Hal lain Di luar Teknis Gitu kan Itu yang kita benahin Gitu sih Jadi Latihan cuman empat jam Iya Dan Di luar teknis Ya kita obrolin satu-satu Satu-satu Akhirnya mereka bisa ngejar Iya Apa-apa yang harusnya Mereka harusnya Kerjakan Oke Masih nyambung juga Sorry Sedikit mundur Jo Sedikit aja Main basket atau enggak sebenernya Karena kita ngomong pelatih tuh Main basket Main basket kan Dulu main basket ya Pak Ya jadi artinya kan Gak ada Bukan artinya setiap main basket Pasti sukses jadi pelatih Iya Gak juga gitu Iya Tapi ada juga yang gak main tapi jadi pelatih juga bagus Cuman Iya Kalau kosmiel juga punya pengalaman bermain Istilahnya gitu ya Main basket tuh dari SMP Tuh Main basket dari SMP Wow Main basket dari SMP Iya Paling tinggi sampe apa? Paling tinggi IBL dong Main di IBL ya Sempet main IBL ya kosmiel itu Berarti di Maaf loh juga jujur Maaf loh Lebih baik gue gak tau nanya Kalau jaman gue MC Berarti ada kosmiel Enggak dong Main IBL tuh 2007 sampai 2008 Ada Oh gue udah keluar MC Oh gitu Oh iya Wah jujur gue lah Gue udah gak MC sih ngok yang MC sih Angga ngok Iya Iya Main IBL Team Indonesia Muda IM loh Ah gue sih Yobel sama Yobel Yobel pindah ke SM saya masuk Oke Iya 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 Berarti gue di saat itu gue juga mulai keluar Kalo gak salah Makanya gue 2000 Itu jaman siapa ya Kakak Gini Ingat gak pernah Ramadhani Ya Rama Rama dipincemin Itu Rama dipincemin Ada keameran disitu kan Iya Iya Itu dia Ada kosmiel Itu dia Main masih main Berarti Baru masuk Waaaaw Tapi musim itu ya Musim 2007 itu ya Itu Itu hebat loh Kalau saya bilang Maksudnya IM itu Karena itu 8 Rookie Wah banyak amat 8 Rookie pinjem Ramadhani 1 Sisanya pake yang ada Itu tapi disitu ada Merio Verdiansa Ada Daniel Putirai Ada Dian Heriadi Ada Faris Barata Itu tuh timnya Oh oke Itu anak IM Itu berarti IM Panasonic IM Panasonic IM Panasonic masih IM Panasonic Tapi udah kecil Kayaknya porsinya Waktu itu kayaknya yang diangkat dulu Adam Air Sempet ada Adam Air Tapi itu setahun ke 2008 nya ada IM Makassar Kalau gak salah Ini yang gak Kayak gue juga jadi dapet informasi adalah Sebenernya lu dari main Bahkan kompetisi tertinggi Pengalamannya tau seperti apa Akhirnya jadi SN pelatih Lu bener-bener step by step Sampai lu sekarang 2024 Tapi boleh Pamer dikit ya Boleh dong Kesempatan kalau disini Itu saya main Liga Mahasiswa 3 kali juara lu Tripit Perbanas? Iya Liga Mahasiswa Nasional 3 kali juara Perbanas 2002 2003 2004 Sadis tepuk tangan Everybody Gila One on one lah Langsung untuk acara lain Gaya lu Gaya lu Iya Nah artinya berarti gini Main juga itu yang gue tanya Nah emang lu main Dan akhirnya gini Pada saat ditawarkan Borneo 06 Iya kan Walaupun kita buka nih Lu udah ditawarin juga dari sebelumnya Iya lu udah denger gue udah cerita Jadi dari sebelum ada pergantian pelatih dan segala macam Cuman akhirnya kembali ditawarkan lagi Artinya minat dari Borneo ini emang serius Itu gue yang minta Ah masa? Iya Mau jadi head coach Iya Oh lu meminang Oke ini menarik juga Lu begitu pede Bahwa Ogo sudah siap jadi head coach Dan lu bisa minta itu Maksudnya menanyakan Apakah? Kalau percaya diri Udah pastilah Harus punya Tapi Kesempatan itu yang kita harus kejar kayaknya Pada saat itu Ketika lu meminang coach Adalah kondisinya waktu apa nih? Dari awal musim kah? Atau apa sebenarnya? Dari sebelum musim Sebelum musim G Sebenarnya udah dari sebelum musim Tapi kan ngobrolnya tuh waktu itu sama manajernya Yang sekarang jadi asisten pelatih Terus ngobrol juga sama Rivaldo Iya kan? Ya kalau ada kesempatan Saya bilang kalau ada kesempatan Saya mau Saya ready Nah kebetulan Dengar pelatihnya mundur Tapi setelah Satu minggu atau dua minggu ya Saya bilang Saya telepon lagi Rivaldo Lalu lagi yang ngejar? Kejar lagi Kalau ada kesempatan Saya mau Dia ternyata Terus lagi ke nasional dulu Dipanggil ke nasional dulu Kita juga Di podcast kita sempat bilang juga bahwa Orang mungkin bilang siapa Coach Smile Enggak Coach Smile cocok di tim nasi Kita bilang ya Iya benar Jadi ke nasional dulu Pas lagi di nasional baru ditelepon Rivaldo Ditelepon Rivaldo serius Saya gak pakai pikir panjang Dan lucunya Biasanya tuh saya cerita semua sama istri Apapun yang kejadian di Apa yang kejadian di saya lah Gitu kan saya cerita gitu kan Tapi untuk yang ini saya gak cerita Kenapa? Biarin ini jadi satu Surprise buat dia lah Iya kan Begitu saya udah iain Rivaldo Apapun segala macem Baru saya ceritain Terus dia bilang yaudah Ambil aja mas Segala macem Terus dia support segala macem Oke Coach Smile gak ditahan ya sama SM Maksudnya Yang sekarang enggak Yang kali ini ya Yang kali itu gak karena Karena kan kali Karena kita waktu itu pelatih Sepanyol Itu banyak banget pelatihnya di SM Iya udah banyak banget Betul betul Banyak banget pelatihnya di SM Ketiranya kalau itu pemain Lu pakai jersey aja udah untung tuh Iya Banyak banget pelatihnya di SM Itu waduh Pelatihnya Manu Ada Cesar Ada associate head coach Yang sekarang head coach Yobel Ada saya Ada Abdul Ada Gofar Jadi banyak pelatihnya dari pemain loh Jangan-jangan Oh ini menarik Aduh kita jadi baru tahu Tapi gini ya Jo Maksudnya Mungkin orang melihatnya Oh ini Tapi Segitu lu Ya balik Gue suka dengan kalimat Kesempatan itu Ya emang Harus lu kejar Gitu Dan ini ada kesempatannya Dan so far Lu bisa membuktikan dengan berbagai macam Tidak menyangka Borneo Hornblast tahun ini Iya bener Masuk ke playoff Iya Sesuai apa yang kita sampaikan juga Pasti dapat juri satu Kejadian Bisa begitu ya Bisa gitu ya Jangan-jangan saya Praman Bendar ini Bendar Jakarta Kita makan misalnya kan Oke Coach tapi Ngeliat Ketika pertama masuk Kondisi Lagi Bisa dikatakan Ancuran-ancuran di awal ya 06 Sebenarnya Terus jadi 07 Sebenarnya kalau lu ngeliat Roaster Segala macam Ada gak yang lu gatel untuk lu bongkar sebenarnya Atau gini Ketika lu liat Gitu Hunos ya Kan Pelati itu punya hak untuk bisa menentukan roster doang sebenarnya Tapi lu gak punya Keleluasan itu Karena lu masuk di tengah gitu Gini Waktu masuk ini kan Kita Semuanya nih Staff Sama management lah Mereka yakin dengan roster yang ada Oke Optimis ya Yang mereka tanyakan justru ke saya dong Apakah saya bisa Meramu Pemain-pemain ini Supaya bisa lebih maksimal Oh justru tantangannya justru Tantangannya adanya di saya Bukan saya harus bongkar mereka kan Iya Iya Terus tapi ada Ada Beberapa pemain asing kan diganti dua Iya Pada saat itu kan langsung ganti dua Dan mereka memang kapasitasnya luar biasa Betul Luar biasa Lu masuk sih Taylor langsung masuk sama si Ya sama Kowals Kowals Tapi berdua-duanya bareng anak Itu udah ada duluan Baru saya dateng Itu sih luar biasa Wah itu sih rejeki buat lu juga Iya Betul itu rejeki banget Gak ada mereka tuh Tapi sebelum mereka kowals sama Tyler Ada juga yang dateng duluan Kreatif Kayak cuma jalan-jalan itu Nah itu ya makanya saya telepon Rivaldo Oh gue liat dia lagi jalan-jalan Gue gak ngelati Itulah kenapa telepon Rivaldo lagi Kayaknya dia gak jadi nih Gitu kan Kayaknya gue liat dia lagi jalan-jalan Kayaknya serius Oke oke Jadi akhirnya dengan ada dua pemain asing itu Rejeki banget ya Coach ya Akhirnya lu merasa bahwa lu bisa Mendevelop setiap pemain-pemain yang ada Dan terbukti gitu Iya iya Yakin Tapi kan sebenernya gini Coach Kadang Kalau misalnya kita ngeliat satu tim gitu ya Yang paling utama itu Komponen yang paling banyak Tentu saja kan pemain lokal Yang lu liat dari lokalnya Borneo Tanpa kita tidak usah mengindahkan import Waktu pertama lu liat gimana sebenernya Ini anak-anaknya gimana sebenernya Kurang optimalkah Masih bisa digenjot kah Atau gimana sebenernya lu Kalau bilang sih jelas masih bisa digenjot sih Karena kita liat deh Di lokalnya ada Savly Ada Orlando Kita liat ada Agam Ada Dava Ada Chrysler Ada Chrysler Sama ada Tino Wungan Masalah cukup Masalah cukup gak cukup Kita liat dengan proses gitu kan Proses latihan segala macem gitu Nah sekarang kan kita udah selesai seasonnya Mereka itu ke developnya seberapa banyak Tentunya gak semuanya ya bisa ke develop baik ya Karena kan Kalau kita liat cuman dari sisi latihan Tapi mereka gak bertanding Tolak ukurnya dimana Jadi kita Ya saya juga secara pribadi Ya mungkin kayak Steve Kerr inilah Dengan masukin Gak mainin Jason Tatum Itu kan Ya anak Celtic Ya kan Ya anak Celtic Tentunya gak bisa semuanya juga Langsung kita sentuh Atau kita touch Supaya mereka bisa Berkembang Betul Karena minute play mereka juga harus Dengan minute play lah mereka Di real game yang sebenernya kan Yang kita bisa ngeliat Mengukur mereka tuh sampai dimana Paling tidak banyak yang udah bisa menilai Keberhasilan Tim kepelatihan Dari Borneo Hornbills ya Maksudnya Kalau kita boleh Kita sering juga ngomong di podcast Kita sering bilang bahwa Bagaimana Coach Smile bisa memaksimalkan Steven Orlando Iya Memanfaatkan Dafa Dafa gitu loh Itu yang kita liat justru dari lokal-lokalnya Di luarnya kita bilang Mungkin gak semua itu tadi ya Kelvin Chrysler Akhirnya bener-bener Bahkan seorang Daniel Wenas pun gitu loh Dia terakhir 7 poin Dia lawan dia Abis itu gak bermain lagi Iya Tapi Niel Ngaku Niel Nggak Tapi maksud Gue jujur ya Tapi Coach Smile tahu Daniel Wenas itu Ngapain gitu loh Kapasitasnya ya Untuk defense Untuk apa Gitu loh Curi kalau kita Ngebicara Daniel Wenas dulu ya Iya boleh Ini dia agak unik nih Maksudnya agak unik tuh Waktu dia datang ke Borneo pertama Saya ngerasa Semuanya tuh gak siap Untuk nenerima dia? Bukan Maksud saya Dia sebagai dirinya nih Tidak siap Untuk Kompet Ya saya gak tahu sebelumnya Ya mungkin kan dengan bermasalahan Jadi sebelumnya Jadi ada masalah transisi gitu kan Saya ngerasa ya badan dia belum Ini dia belum Tapi pelan-pelan Betulin fisiknya dia Segala macem Dan ekstra work Saya harus akuin loh Di ujung-ujung tuh Ekstra workoutnya dia tuh Lebih daripada yang lokal yang lain Oh ya Sebelum latihan Sebelum latihan Dia datang lebih awal Dia workout Habis itu dia ke ruangan gym Habis itu baru kita latihan tim Dan segala macem Saya akuin kok itu dia Dan akhirnya ya dibuktiin sih Di game terakhir Iya Gitu Terus kalau yang Siapa lagi? Dava Dava itu talentnya memang Bagus ya Luar biasa sih Maksud saya Panjang Tapi Kalau bisa dilihat Dia jaga Import Sekelas Solano Masih Bisa lho Iya Bisa lho Kalau Chrysler Orlando Shafley Emang tugasnya mereka Bisa nembak ya harus nembak Gitu kan Karena kalau gini Kayaknya gak nembak Tapi Stephen Orlando Sebelumnya banyak Gak mendapatkan Menit bahkan Tapi Gak tahu jujur Saya melihatnya Bahwa bisa Bisa dipercaya Pegang bola Bahkan Kalau saya justru Bukan lihat shootnya Beberapa Apa Main Court vision Court vision dia Bagus Iya Sebenarnya kan Kita udah latihan Tinggal diceburin aja sih Akhirnya Dia Mendapatkan Kesempatan Dan kepercayaan diri Untuk Dia bisa Explore diri Sampai dimana Bahkan Kalau di beberapa Wawancara Setelah Setelah game Saya bilang Saya harus paksa mereka Untuk Bermain Sampai Batasnya mereka Akhirnya Itu yang membuat Mereka bisa Lebih improve Push to the limit Tapi kan kita sejauh ini Ngomong masalah Pemain lokal Dari tadi PR gak sih Untuk bisa Menyamakan visi Atau Menyamakan Apa ya Pace bermain Ketika Ada Satu Pemain heritage Sorry Naturalisasi Dan juga Tiga pemain Import Ketika Coach Memegang Borneo di awal-awal Itu kan sebenarnya Mirip-mirip Seperti yang Udah di Tim sebelumnya Saya Benernya Cuman Tinggal Tinggal kita Pasnya masukinnya Kapan Masalah rotasi Dan lain-lain Kayak gitu kan Tinggal Yang paling Yang paling sulit Memang Pada saat kita Mengganti Tiga Dua import Di lapangan Dengan satu Yang di cadangan Itu aja Misalkan kita kan Di Borneo sendiri Di kiri kan Ada point guard Ada Quals yang bisa Tiga Posisinya Tiga-empat Sama Steve Taylor Yang 45 Yang pada saat Si Steve Taylor ini Keluar Dengan Akin yang masuk Orang Lokal kita Siapa yang bisa Nge-backup Di Posisi gede Ini kan Bantu defense Bantu defense Atau bantu Bergerakin Bola Dari kiri ke kanan Dalam keluar Kayak gitu Itu serunya Tapi ya Coach Seru 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 Itu Makanya kenapa Kita salut Karena untuk menjadi Seorang pelatih Itu gak gampang Kayak main catur Ini segala macem Sambil Memotivasi Masih ngomongin Soal pemain lokal Eh Pemain-pemain Waktu itu Apa yang Coach Pertama ngomong Waktu Coach dateng Pertama kali Ke Borneo Ke anak-anak Halo Saya Coach main Enggak gitunya Kali Kayak lagi Apa Kayak gini Kita Waktu itu Saya bilang Kita disini Sama-sama Kita kerjasama Oke Saya buat Sesuatu Sistem Atau Apapun itu Saya minta kerjasamanya Dari kalian Saya Open sekali Untuk Menerima masukan Dari Kalian Saya bilang Kayak gitu Tolong percaya ini Tolong berikan saya Kesempatan Tolong Dan yakin Kalau kita tuh Bisa lebih baik Daripada Yang sekarang Kayak gitu Sedar sih Kayak pak kata Yang labungnya tuh Disini ya Bener ya Perjalanan Akhirnya Gimana Coach Boleh diingati lagi 0-7 Terus akhirnya kita Dapat menang Akhirnya menang Di BPJ Iya Abis itu Ke Solo Iya Ke overtime lagi Sudah Kalah di Solo Abis itu lanjut ke Surabaya Menang lagi Lawan Pasifik Akhirnya totalnya Jadi akhirnya setelah 11 9 11 Wih 11-9 loh 11-9 11-9 Jadi sama Coach Main Hanya kalah lagi Tiga Eh dua kali ya Bukan 11-9 tuh yang selama saya pegang Oh iya 11-9 Iya 11-9 Yang selama saya pegang Dan masuk ke playoff Alhamdulillah Kirain tuh Gini ya Itu rame loh Ujung-ujung kan Pame minggu terakhir Itu kan Tinggal hitungannya Tinggal Raja Wali Dan Hang Tua Iya betul Pada saat Hang Tua Udah di kalahin 2-0 Besoknya Minggu depannya Ketemu Raja Wali Iya Itu yang menentukan juga Bisa pas lagi ya Baru ketemunya di endingnya Iya sih Pas lawan Raja Wali Menang Juga Cuma 3 poin Tapi ya menang Iya Betul Pulang Tinggal Udah 10 kali menang pada saat itu Tinggal nunggu jadinya Posisinya nunggu Ini yang gak enak Pada saat itu nunggu Nunggu pasifik Lawan Raja Wali Iya Eh menang Raja Wali Iya Oh Gak bisa berharap Gak bisa berharap sama orang Iya bener Kita harus ngambil satu game Supaya Kita pasti lolos playoff Iya Nah waktu itu lawan Solo Lagi Di home kita Iya Nila ambil di lawan Solo Nah Iya Mereka percaya dengan game plan yang dibuat Gitu Kita tau lah KBS Cantrell Barkley Kita tinggal Kita matiin Barkley Yang lain kebetulan off Iya Yaudah kita bisa menang game Betul Padahal orang Pukai ngiranya Apalagi gini Lu harus bisa menangnya dari Prawira gitu kan Iya Iya Coach kita ngomong masalah Hal yang diberlakukan oleh IBL Di season ini Tiga pemain Sing Ya walaupun Dua Di 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 Ini kayak gimana sih Kalau Selalu gue Selalu mau ngulang Gue gini Kalau dari sisi penonton sih Lebih banyak yang ditonton Menyenangkan aja Tadi kalau misalnya dari sisi development Pemain-pemain lokal Segala macem Lu memandangnya gimana nih Gini ya Kalau Sekarang kan Heritage Dua asing Berarti Kalau kita ngomong pemain lokalnya Murni Cuma dua pemain kan Iya bener Di lapang ya Di lapang Di yang bermain Di waktu bersamaan Itu Si Kalau Untuk Secara Hiburan Ya mungkin Bagus Asik-asik aja Tapi untuk Development Indonesian player Untuk ke tim nasionalnya Menurut saya sih Ini yang paling kita harus Malah jadi kurang Menurut saya sih Kurang Gitu kan Karena cuman dua pemain Dan dua itu Terus terang ya Posisinya Ya kalau enggak Point guard Shooting guard Posisi tiga Atau posisi Empat Dengan Big man Udah pasti asing Iya kan Point guard Mungkin asing Kayak gitu kan Iya Jadinya ya Untuk posisi-posisi Itulah yang akhirnya Waktu kita Berkompetisi Di level internasional Yang buat mereka Jadi kasian Karena mereka cuman Latihan doang kan Kalau Dari kacamata Coach Mayel Iya Kalau misalnya Ingin optimal Juga termasuk Untuk bisa Mencapai tujuan Develop pemain kita Improve pemain kita Harusnya konsepnya Kayak gimana Lebih baik Misalnya Hanya satu pemain asing Atau dua Atau gimana Atau Atau jangan dirubah lagi Kalau kita kan Dari awal sebenarnya Ada yang Ada kurang setujinya Betul Sama tiga asing ini sebenarnya Tapi Kalau udah jalan Yaudah Masa ganti lagi Apa yangnya Diganti-ganti lagi ya Kalau menurut Iya pengennya sih Kalau peraturan sih Jangan diganti-ganti Oke Terus aja Seperti apa yang ini Karena itu kan Hubungannya dengan Banyak hal ya Planning setiap klub Jo Planning setiap klub Kedepan Finansial dan lain-lain Tapi gini Kalau misalnya Kita kacamatanya Untuk develop Atau improve Our players Gitu loh Saya sih pengennya sih Satu pemain asing Iya ya udah pasti Betul Setuju Without heritage Or naturalisasi Atau mereka dihitung Sebagai pemain asing Kalau gue sih Kalau gue ya Heritage Heritagenya tuh Kalau heritage ada daerah Indonesia Lokal gak apa-apa Oh dianggap lokal Iya Tapi kalau naturalisasi Hitungannya asing Kalau gue Oh oke Ini kita berdiskusi Karena kan Hitungannya kan Kalau orang naturalisasi Tujuannya setau gue ya Orang-orang naturalisasi Tujuannya tuh nasional Bukan buat liga Kalau orang ngomong Dimanapun ya Negara manapun Naturalisasi tuh untuk nasional Bukan untuk di liga Sebenarnya Kepentingannya untuk di Internasional Bahkan kalau dia main di liga Yang lebih bagus pun Itu bagus Supaya nanti balik ke nasional Makin Gila gitu kan Karena bolden Bagus Kita berharap dia main Di sana terus gitu Ini menarik sih Ya nanti ini ada obrol lainnya Cuman ini kalau untuk ini ya Aku coba untuk Tadi Kalau Ujo bilangnya Untuk development Lokal-lokalnya Saya harap sih Lokalnya Harus main Atau 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 Kang Ogi Mau bikin Turnamen yang Buat lokal aja Yang waktunya agak panjang dikit Jangan sistemnya turnamen Sebenarnya paling cocok Ini tuh kesempatan emas Kita bikin pemain cadangan Turnamen Karena kenapa Selama ini lokal kan Jadi hampir Banyak lokal 80% Pemain cadangan Bener Betul Iya ya Betul Ini di saat Maling Pemain cadangan turnen Apa kabar Mabang Ma'il Gai bunyi FC kan Bener Borneo Kalau Borneo FC Pelatih Pelatih apa IKN 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 Mujaer Mujaer Mau Kasih Mau Nganyang Oh ini pertanyaan dari coach ke coach Gokil Sedap Oh di rumah kan Kusmael kan Suka Masak Suka Masak Sayu Apa Aduh Ini pertanyaan Berhubungan dengan basket Banget Gak suka Masak Karena ada istri saya Yang dirimah Untuk Atur Itu semua Kan Bagi tugas Cari Masak Saya Suka Masak Dia belanja Istri Masak Makan Saya Makan Doang Ada pertanyaan Pertama Surveilu Salah 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 Emang Salah Sambung Yang kedua Kedua Ini banyak Koke Suka Pemaing Indonesia Salah Satunya Jamal Apa Gagang Wena Wow Kalau disuruh milih Jamar Atau Daniel Wena Bukan Jamal Kalau Jamal Milga Kalau Jamal Kalau Seru pilih Daniel Wena Serius Serius Alasannya Alasannya Kita Lihat Work ethic Dia Apa Apa yang dilakuin buat Borneo Datang Sebelum Lebih awal Berlatihan sendiri Ngebangun badannya Physically Dibangun Habis itu baru ikut latihan tim Artinya gini Mungkin Daniel Tahu menjadi pemain profesional Seperti apa Dia Mengerti harus bagaimana Tahu jawab Tahu jawab Jadi kalau Jamar Gak gitu Gak usah dijawab Gak usah Gua nanya Tersiaan Jowo Kan kontraknya masih ada Oh iya Oke 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 Udah Gitu ya Terima kasih Cuman 2 aja Gitu Sorry Ini Ngelatih Dimana lagi Abis ini Abis ini Ke Papua Kalau evaluasi detail by detail Tuh banyak Banyak Tentu saja Tapi kalau saya bisa Yang saya titik beratkan Tuh di kondisi fisik Sebenarnya Karena itu Karena itu menurut saya Base nya Oke Base nya Supaya mereka tuh Jadi pemain yang lebih Agresif Lebih kuat Lebih siap Bukan hanya offense saja Tapi defense Itu sih menurut saya Itu masih jadi PR Berarti ya Masalah fisik ya Betul Kita sering ngobrol Soal timnas pun Sering apa Kita melihat bahwa Ya Fisik ya Paling utama Karena kita kadang-kadang Membandingkan Kita Kita tidak Size kita Tidak terlalu besar Kita bandingin sama Jepang Lihat Jepang 40 menit Main Dengan intensitas Seperti itu Speed nya segitu Pejar pemainnya segitu Terus Itu yang kita kadang Belum Belum sampai ke situ Kita nya Seperti kalau secara fisik Kalau misalnya Dapat kesempatan Untuk belajar Coach dan juga Borneo Hornbills As a team gitu ya Inginnya try out Atau belajar ke negara mana Australia sih Kalau sekarang Australia sih Engga usah-maksudnya Engga usah teralur Katanya-katanya Ya kan? Kalau Australian negeri Katanya 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 Sama lu lah Sama Anjir Anjir Australia, Coach? Australia sih. Karena? Why nggak Filipina, nggak Cina, nggak Taiwan, nggak Korea, Amerika? Kayaknya kalau Filipina kan mereka punya... Udah pernah... Borneo tuh setahu saya tuh... Selalu Filipina? Selalu Filipina. Karena Mas Manti selalu terbiasakan... Ke Filipina gitu kan. Kalau saya sih pengennya Australia gitu kan kesana. Kita mungkin ya bisa belajar apapun lah. Dan... Budaya mereka tuh seperti apa sih? Pasti beda. Untuk mereka jadi atlet, sebagai atlet itu tuh seperti apa sih? Itu yang sebenarnya yang... Sebenarnya yang kita harus pelajarin gitu loh. Bukan cuman lati tanding sebenarnya. Bukan cuman sparing. Ya sparing dengan pemain lokal. Dan lokal sana ya levelnya kita harus lihat dulu kan. Ya kalau levelnya terlalu tinggi terus kita juga nggak dapet apa-apa gitu kan. Cuman dapet tobatnya doang. Sampai kesana aduh tobat nih main basket nih. Mesti latihan lagi. Tapi kan bukan itu sebenarnya yang kita pelajari. Malah putus asa pas pulang gitu. Malah putus asa pas pulang. Kita pengennya... Kita pengennya melihat atlet-atlet ini nih. Melihat work ethic. Pemain-pemain pro yang di sana sih. Itu yang kita pengen lihat sebenarnya. Kita belajar prosesnya. Mudah-mudahan manajemen dari Borneo Hornbills mendengar ya. Siapa tahu bisa ada tryout kan. Itu juga harapannya. Masih banyak lah nggak akan habis. Itu yang ditunggu sama pemain-pemain Borneo yang sekarang. Ini off-season nih tryoutnya kemana. Mereka nanyanya gitu. Gue sama Ogiernya siap sampai cengkareng. Jangan dong Johor. Gue mau kalau ke Australia gue siap banget. Siapa yang mau bawa lu? Kenapa Leo? Kenapa harus bawa lu? Kenapa harus bawa lu? Coach Mayel berarti gini. Sekarang mau turnamen lokal nih. Yes. Apa namanya? Indonesia Cup ya? Indonesia Cup kalau nggak salah. Indonesia Cup. Nah itu... Targetnya? Targetnya... Untuk yang ke depan ini... Saya mau mainin pemain-pemain yang kurang banyak main. Justru? Justru. Iya. Tapi pemain cukup nggak? Karena kalau kita ngobrol sama beberapa tim... Ada yang bilang karena kemarin udah asingnya banyak. Atau apalagi ada. Oh kan mereka ada aturan bahwa pemain... Binaan? Binaan boleh main. Oh boleh. Oh oke. Oh itu juga... Kita juga belum ada sih. Tapi... Gimana sih Coach? Tapi ada beberapa sih pemain yang... Gue misalnya dianggap kan gue dibina. Harusnya. Lu kan udah pernah dibina dulu. Eh udah. Gres, gres, gres. Di penjara! Warga Binaan. Iya bener juga ya. Berarti tuh anak-anak basket kan ikut di salah satu klub. Terus lu katanya ikut proses pembinan. Lu tuh namanya warga Binaan. Atlet Binaan dong. Atlet dong. Nah ini tapi pada dasarnya akan mencoba... Squadnya cukup untuk menghadapi Indonesia Cup ini Coach? Harusnya sih kalau 12 aja sih ada ya. Ada ya? Oke. 12 aja sih ada ya. Ketutup. Tapi ini kesempatan untuk pemain-pemain yang belum mendapatkan. Iya dong. Pasti dong. Maksudnya kan nggak. Dan ini kita mau motivasi kalian. Apalagi Coach Mayel bilang gitu. Supaya lu siap ya pada saat gue mainin. Iya. Karena pada saat lu siap. Jangan kaget. Lu pada saat ada asing pun gue juga udah siap mainin. Lu kira-kira gitu. Kalau misalnya mau mainin itu siap. Iya sih. Jadi terima kasih untuk IBL juga yang sudah mengakomodasi kepentingan ini. Iya. Karena waktu itu udah beberapa kali juga di podcast kita kita sebut. Kayaknya harus ada satu hana deh. Bahwa para pemain lokal ini harus ajang berkompetisi sendiri. Supaya mereka menyiapkan diri juga gitu. Sebelum ke IBL-nya gitu loh. Jadi emang ini bagus banget ya Coach ya. Bagus. Bagus. Kalau bisa nih turnamen lokalnya dibuat liga juga. Hei. IBL. Dengar IBL. Iya. Kenapa sih lu ketawa. Karena kita ngobrolin itu juga ya. Iya. Semoga ya itu. Bukan cuma turnamen yang hanya sebentar tapi. Oh berjalan bersamaan. Dalam jangka waktu yang cukup. Kalau sekarang ini mepet. Kenapa. Oke. Cadangan kita beres di sekarang. Ada ini terus kita mau mulai liganya. Mau mulai kayak liga seluruh dunia. Oh di akhir tahun ya. November ya udah mau mulai. Oke. Jadi ini emang mepet. Cuma kalau nanti November kita udah beresnya di bulan. Mei Juni. Kan bisa lagi tuh bisa ada tiga bulan lagi. Liga lokal misalnya. Iya bener. Coach pokoknya kita seneng banget. Iya. Akhirnya bisa mendatangkan Coach Mael ke podcast main cadangan on YouTube. Sekali lagi once again. Selamat biar bagaimanapun. Pencapaian Borneo Hornbills di season ini sangat luar biasa. Banyak mendapatkan apresiasi dari cadangan nurse netizen juga banyak. Iya. Akhirnya mungkin tidak tahu apa Borneo Hornbills. Iya bener. Betul. Terus tiba-tiba juga melihat penampilan seperti itu. Plus bagaimana bisa lihat tim. Walaupun kita lihat Michael Post istimewa gitu. Betul. Ada Steve Taylor. Tapi bisa memadukan pemain-pemain lokal lah gue seneng banget. Setuju. Iya. Once again ada oleh-oleh sedikit ini jahitan dari Augie sendiri. Iya saya jahit sendiri. Coach once again sukses terus ya. Hampir ketemu. Thank you for coming. Siap. Terima kasih cadangan nurse ya. Jangan lupa untuk like, comment, subscribe Pemain Cadangan TV ya. Karena disini ada podcast Pemain Cadangan on YouTube. Betul. Lalu juga ada One on One. Ada Port Divas. Jadi silahkan yang anak-anak basket harus nonton ini. Dan juga kalau misalnya lu punya ide kira-kira siapa lagi yang mau kita undang. Iya. Silahkan kasih idenya kirimkan ke kita dan yang pasti. Jangan lupa lihat ya penampilan dari Borneo Hornbills di Indonesia Cup yang akan dilaksungkan bulan September ini ya. Betul. Oke dadah semuanya. Sampai ketemu dadah. Coach thank you banget. Thank you Coach. Yeah.